Halo semuanya jumpa lagi di channel bolets di video sebelumnya gua dan boxing by Stadium membersori dan bahas gimana Oke nya buat dipakai main adu Beyblade di video-video sebelumnya gue juga udah sempet bahas kiriman paket Beyblade Burst pesanan gua ketika baru coba koleksi yang Ori biarin aja saya kenan yang penting Ori nah Alhamdulillah banget nih kesampaian juga akhirnya kali ini akhirnya gua berkesempatan untuk unbox bareng fresh from segel karena kebetulan Beyblade Burst yang masuk di season Chouzi atau Chouzetsu sudah beredar resmi di toko-toko mainan terkemuka di Indonesia gua sendiri udah cukup dapat banyak info seputar Beyblade Burst dari Blenders Jabodetabek ya siapa lagi kalau bukan rekan-rekan di Beyjackers jadi selain Gage Fafnir ini yang jadi motivasi gua buat mulai main Beyblade Burst gue juga sempet tertarik dengan Bey puteran kiri lainnya yaitu Hell Salamander dan ya ini dia booster B113 Hell Salamander 12 Operate jadi Beyblade Burst itu dinamai dengan nama urutan parts yang digunakan dari atas sampai bawah yang menyusunnya atau disebut combo kalau kamu udah ganti-ganti itu udah termasuk custom combo kalau susunan parts dari pabrikan atau sesuai cerita di animenya biasa disebut stok combo di cerita animenya Hell Salamander ini Bey milik Bladers yang punya kepribadian ganda dan sesuai dengan filosofi Blader penggunanya Bey ini sendiri punya gimmick fitur yang menjadikan Beynya berkepribadian ganda Oke kita buka dulu kalendernya ini ada manual terus ini ada klip potongan untuk di koleksi dan di input di akun WBBA apa ya semacam asosiasi pegemar Beyblade Internasional gitu deh terus ini stikernya ya dan B nya sendiri set booster ini tuh maksudnya dianggap kita udah punya launcher ya beda dengan set starter yang dapat launcher juga jadi pastikan kalau kamu udah memiliki launcher Beyblade kalau ingin mengoleksi set booster launcher seperti Hell Salamander ini kita copot sekalian kita langsung rakit ya ngerakit bebek burst itu mudah banget udah banget di part yang namanya driver ini bagian ini itu jadi fondasi semua part B dan tentukan gimana manuver saat berputar di arena driver bayblade burst itu ada mekanisme penguncian tegas yang tinggal kita tekan tengahnya dengan part yang disebut energy layer yang seperti ini bagian yang paling sering gebuk-gebukan di arena dan tentunya dengan fork disk di tengahnya yang ring metal ini fungsinya untuk pemberat B supaya berputar lebih mantap tiga part ini adalah titik kustomisasi utama bayblade burst jadi buat kamu yang ngerasa performa B nya kurang atau nggak cocok dengan gaya bermain kamu ya tukar-tukar aja partnya tapi perhatikan juga arah putaran layernya karena ada layer yang putaran kiri ada juga yang kanan yang untungnya di bayblade burst ini kompatibilitas yang harus diperhatikan hanya dengan lonceng kamu miliki paling enak sih kalau punya lonceng yang bisa di set berputar kiri atau kanan contohnya kayak gini jadinya nggak ribet bawa lonceng banyak-banyak arah putaran ini juga mengaruh ke mekanisme penguncian atau lockingnya gua contohin ya disini ini bayblade burst yang udah siap dimainin perhatikan tonjolan metal dari fork disini kalau bay putaran kiri kita kombinnya dari sudut kiri dipentokin tonjolan ini ke kanan ini bay putaran kiri kalau bay putaran kanan kebalikannya lockingnya mulai dari sudut kanan kita pentokin ke kiri kayak gini malah ini kan contoh pakai bay putaran kiri yang benar dari sebelah sana nah bursting itu terjadi ketika titik ini bergeser 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 sampai mentok dan kalau udah sampai titik kritika masih kegeser juga ya udah berburs dan ini terjadi dalam keadaan bay berputar tengah-tengah battle Oh ya tadi gua sempat bilang bay ini seperti karakter animenya punya dua kepribadian di layer dan di driver ini ada fitur defense mode dan attack mode udah keterangannya di bagian layer sendiri kamu bisa rubah jumlah punuk salmander ini dari 5 jadi 10 atau dari 10 jadi 5 caranya gini nih nah ini kan di sisi dalam ada lock nih kelihatan kan nih kita unlock dulu kalau posisinya udah unlock gini tinggal geser aja dirapetin durinya nih nih kalau lagi 10 duri gini defense mode kalau dirapetin jadi attack mode kalau udah yakin kita mau attack mode atau defense mode kunci lagi driver operator sendiri ini poros tengahnya bisa digeser-geser ya kalau defense mode dia pas tengah simetris kalau di attack mode jadi nggak simetris dan ini kalau lagi di attack mode bisa di lock lagi posisi jadi nggak berubah-ubah mantep ini agak mirip spintracknya Capricorn di beyblade metal fight ya bisa mantul-mantul gitu seharusnya tapi nggak tahu di beyblade burst ini mantulnya setinggi mana Oke cukup penjelasannya sekarang coba kita sekalian tes pin aja di bay stadium beyblade burst biar makin mantep sekalian cobain kedua mode biar ada gambaran dan kedua mode ini kayak gimana kelebihan dan kekurangannya sekarang kita cobain attack mode dulu three two one go uh lompat-lompat dikit deh gerakannya gerada kan ya kalau di attack mode karena porosnya nggak simetris kadang lompat-lompat kalau pas putaran masih kenceng secara teori sih ini bikin be-nya ngantem lebih keras tapi kayaknya porosok set ini harus hati-hati putarannya ke stamina bakal cepat habis sekarang nyobain defense mode drivernya udah gue ganti gue ke defense mode three two one go nah ini gerakannya jauh lebih anteng nih diem di tengah set kalem nunggu bey lawannya nyamperin buat diantem balik oke cukup kita tes battle dulu sekalian di attack dan defense mode masing-masing sekali aja lawan Gaze Fafnir nanti sama putaran kiri nih nah ini Gaze Fafnir kan Spin Stealer kalau ketemu putaran kiri normal kayak macem Hell Salander gini kira-kira bisa ngelawan pedi udak-udak 3 2 1 go 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 hmm gerakannya biar berisik oh my god sekarang kita coba lawannya putaran kanan 3 2 1 go 3 2 1 go 3 2 1 go 3 2 1 go beresnya sekarang defense mode 3 2 1 go 3 2 1 go defense mode nya galak juga oke segitu aja dulu kalau bagi kamu konten ini bermanfaat jangan lupa like dan share juga klik tombol subscribe dan icon lonceng di sebelahnya untuk konten seru lainnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan oh yeah subscribe subscribe see ya state ken